Halo selamat datang berjumpa kembali di gubuk ternak gubuknya para bernak masih untuk para pencinta kucing kali ini kita akan melanjutkan bagaimana perkembangan dari pembelajaran anak kucing ini tentang bagaimana dia harus BAB atau pup di tempatnya ya guys ini sudah kemarin kan hari kedua aku ngajarin dan ini udah hari yang ketiga pagi-pagi aku habis bersih-bersih itu bersih-bersih kandangnya dan kita sudah mendapatkan hasilnya guys walaupun tidak semua kucing tapi sudah kalau dapat dilihat dari ininya sudah ada empat atau lima kucing mungkin ada berarti ada satu atau dua kucing yang belum pup di tempatnya karena ini sudah aku bersihkan dan masih ada bukti-bukti yang bisa kalian lihat hehehe setidaknya ini hanya untuk bukti ya bukan memberikan tontonan yang jorok ya ya kita bisa lihat langsung ke tempatnya nah ini ini satu ini dua sudah ada ya nah sini nih nah ini pipisnya nih pipisnya sudah ada di sini nih guys teman-teman sudah aku kasih tahu kemarin kalau yang belum melihat videonya bagaimana cara mengajari kucing pup dan pipis di tempatnya ya guys ini aku pertambah lagi kau bab-bab pasirnya karena eh jangan makan pasir kau makan pasir pipis mu karena Oh keluar lagi itu pupunya guys Oh dia pup tapi belum bisa membersihkan pupnya maksudnya belum dikorek-korek ya guys belum ditutup hanya pup di pasir saja sudah itu dia pergi nggak papa itu sudah perkembangan yang lumayan bagus ya selanjutnya guys tadi aku udah apa ya masih tahu bagaimana caranya itu kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya jadi langsung guys aku tadi mau ngomong gini kalian kan bisa tahu di mana sana letak-letak dia pipis ataupun pupnya jadi aku tambah di sini bok boknya tadinya kan dia suka pup di bawah sini ya guys dan eh pipis ya aku tutup dengan bok di sini pasirnya terus di pojok sana juga sering terjadi dia pup di situ aku kasih aku kasih bok di situ tapi tadi itu masih ada yang pup di luar di luar sini guys jadi harus ya mungkin karena ketinggian ya enggak tahu juga tapi sebenarnya dia udah tahu terus ada lagi yang suka pup di sini jadi aku taruh boknya di sini nah bener ada lagi yang pipis di situ tapi ya udahlah kebanyakan guys tapi enggak papa semakin banyak semakin bagus ini mereka sudah ada anteng-anteng karena barusan aku kasih makan dan mereka ada yang pup lagi gitu anteng-anteng kan Oke guys mungkin itu saja pemberitahuan lebih lanjutnya tentang perkembangan anak-anak kucing ini dan sekarang kita akan membiarkan pasir ini dulu untuk mereka menciumnya bahwa disitu tempat untuk pup ya guys biarin dulu nanti setelah sehari lah baru kita bersihkan lagi nanti sore kita bersihkan lagi ya Oke terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen apabila ada komentar di komentar di bawah yang ingin kalian pertanyakan thank you selamat menikmati